yo guys what's up ketemu lagi sama gua dari kppcikarang favoritja 852 hari ini kita akan belajar Reboil Coil atau Recoiling alat-alat yang kita gunakan ada tang buat ngencengin ada tang kawat buat ntar kita motong biar ngepasin sama RBA nya ada coiling buat ngelilit ini jenis kuro ya ukuran 30 sama stick stick kawat buat ini apa ngelurusin si koya yang ada disini ntar yang dipasang Oke dari Recoiling kita tergantung dem mau mainnya di berapa watt mau nyari rasa kita harus pinter-pinter nyari puter lilitannya bukan puterannya puteran sih bisa puterannya kita mau berapa lilit ya biasa kita standaran lima nah jadi caranya gini guys buat ininya buat ngelilitnya ini masukin sini kau di kuro ini kan soalnya kalau buat lilitan buat koil beda-beda dimasukin sini nih lubang ini kita tekan yang ini sisain aja segini nah masukin pasin sama yang ada disininya nih buat supaya pas diputer dia nggak nggak apa ngikut muter nggak apa ngelos puter aja tergantung satu dua tiga empat lima puter lagi lurusin sama yang ini ininya nih yang tadi diputer cepot balikin ini kan agak gini kalau mau rapi terlalu ini terlalu cerah nah kan ini ada congkakan kayak gini biar sininya agak rapi kita teku ke bawah dikit rapetin nah ini kayak gini terus fungsinya tang ini puter kita ngelurusin kita tekan kita tekan tarik nah ntar jenis ini rapi tuh saya pakai lima lilit tapi nah kalau udah itu cepot atur sama petang kawat kita potong nah buat ini kan beda nih ininya kayak gini apa lurus sininya kue yang sisain ini lurus ya kita paling ini aja nyesuaikan sama RBA nya soalnya kan RBA beda-beda beda beda dudukan beda posisi nah ini fungsinya nih buat ngatur kita tarik set nah dia posisinya akan kayak gini kita pasang jangan salah mesangnya ini kan kayak gini posisinya nih kayak gini tetapi dia si baunya nggak nyampe kita tekuk dikit tepuk lagi kayak gini ditekuk dua-duanya ya minimasi segini lah tepuk lagi sampai lurus nggak nyampe lurus ya asal ada apa buat ngeganjalnya doang sih biar ngepas ya kalau bisa dipasin nah jadi kayak gini nih bukan om guys sorry sorry biasanya nyebut om kalau di sini ya oke kita pasang biar gampang dah kita pasang nah ciko ini buat ngunci cikonya kunci sini kan biar lurus biar gak lari kemana-mana setelah ini kekunci gaya gini coba pasin tengah-tengah kalau RBA nya apa RBA nya yang single coba ininya dilurusin sampai tengah-tengah kita kencengin bautnya kita atur supaya si coil ini berada di tengah-tengah jadi si udara yang ada di adi flow ini nggak kemana-mana jadi langsung ke koilnya koil yang ada di tengah ini kita potong koil sisa yang ada di pinggirnya potong setelnya lagi oke nah kita atur-atur aja ya saya nyaranin kalau yang buat pemula ininya yang ada di ini nah sisa ini supaya si koilnya itu ada di tengah-tengah air flow nah di tengah-tengah air flow kayak gini supaya si udara yang masuk dong bedaungnya ke atas jadi nggak eee kemana-mana nggak kabur dulu ke bawah biasanya itu ngaruh dari rasa yang didapet nah posisi ini ada di tengah-tengah kayak gini nah ini tengah-tengah kayak gini terus sama firing kita firing wihs kekencengan cu depannya 0,20 nah gas-gas-gas kayak gini mantep dah mantep dah perfect tuh cu tuh kemudian kita pasang kapasnya nah kalau terlalu tipis kapasnya biasanya si kapas itu cepat gosong karena pemanasnya nggak ada di koil nah nyaranin kapasnya yang kira-kira aja yang penting katulat tebel nggak terlalu tipis terus kita sesuaiin bisa dipakai gunting atau pakai tangkawat juga bisa kalau mau memotong disini saya pakai tangkawat ya oke masukin dah nah jadinya kayak gini guys nah setelah kayak gini kita akan coba tes nih gimana hasilnya nih hasil dari recoiling sendiri bisa juga dicoba di rumah guys ikutin dari tutorialnya oke kita coba oke guys untuk tutorial recoiling hari ini kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa komen di kolom komentar ya mungkin segitu aja guys jangan lupa like share and subscribe channel vaporizer 852 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax